Hai ini adalah buah anggur dari hasil pemupukan dengan menggunakan telur seperti ini teman-teman semua teman-teman semua petani di seluruh Indonesia video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara memupuk tanaman anggur dengan menggunakan telur ini ya dengan cara simple dan mudah sekali ini adalah telur yang bukan atau telur kopior maksudnya adalah telur yang ditetaskan tapi tidak jadi ini kalau dibuang sayang maka kita akan gunakan sebagai pupuk untuk tanaman anggur ya isinya ini dalam di dalam telur ini mengandung protein yang tinggi ya protein yang tinggi ini kalau dipecah akan menjadi asam amino yang sangat bermanfaat bagi tanaman anggur kemudian untuk putih telurnya itu juga mengandung albumin ya itu juga bagus sekali untuk tanaman anggur lalu kulitnya cangkangnya ini mengandung kalsium ya ini juga bagus untuk tanaman anggur untuk pupuk telur ini ini cukup diberikan tiga bulan sekali atau bahkan enam bulan sekali ini sudah cukup ya terus bagaimana cara pengaplikasiannya Oke langsung aja kita perhatikan teman-teman semua ini adalah tanaman anggur yang berumur sekitar dua tahun nah ini akan kita pupuk dengan menggunakan telur ini ini adalah telur yang tidak apa yang gagal tetas ya kalau orang Jawa bilang ini telur kopior atau telur wukan ya ini akan kita gunakan untuk memupuk anggur ini daripada dibuang ya jadi dalam kalau tanaman anggur sebesar ini kita beri dua buah telur ya teman-teman semua jadi enggak usah dipecah ini langsung kita tanam aja di sini kita kita kasih lubang sekitar 30 cm ya ini di sini seperti ini lalu telur kita masukkan satu ya seperti ini lalu kita tutup nanti biarkan tanah yang akan mengurekan telur ini dan bisa dimakan oleh tanaman anggur satu lagi ya kita tadi baru satu kita coba gali satu lagi jangan terlalu sampai dengan batang sekitar 30 cm aja seperti ini teman-teman semua kita masukkan satu bahagian telur lagi ini ya lalu kita pendam seperti ini ya kita uruk nanti biarkan si tanah ini yang akan mengurekan telur ya nanti protein kalsium dan berbagai macam apa namanya kandungan gisi dalam telur nanti akan terserap oleh tanaman anggur saya kira itu dulu aja teman-teman semua mudah-mudahan konten pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi anda sampai jumpa di video kami selanjutnya tetap semangat dalam pertanian salam tani selamat menikmati